Pandemi COVID-19 hingga kini masih terus berlanjut dan negara-negara di dunia terus berupaya mengendalikan persebarannya juga menyesuaikan diri dengan perkembangan situasi yang ada. Hingga Kamis 9 Juni 2022 pagi, berdasarkan data World Dometers total kasus infeksi virus corona di seluruh dunia telah mencapai 537,1 juta kasus. Dari jumlah tersebut sebanyak 6,3 juta orang meninggal dunia dan 508 juta orang dinyatakan pulih. Adapun Jepang akan mulai membuka secara bertahap pintu masuknya bagi pelancong internasional terhitung per Jumat 10 Juni 2022. Dikutip dari Reuters pada selasa 7 Juni 2022, ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan pemerintah Jepang setelah pandemi COVID-19 melanda dua tahun terakhir. Pelonggaran ini dilakukan demi kepentingan ekonomi yang sangat besar dari sektor pariwisata. Namun di sisi lain Jepang juga masih khawatir jika pelancong akan kembali memicu wabah di wilayahnya. Oleh karena itu, turis asing yang diizinkan masuk akan dibatasi. Mereka juga diminta untuk mengenakan masker memiliki asuransi kesehatan swasta dan harus didampingi pemandu selama mereka tinggal di Jepang. Pendamping bertugas untuk memastikan para wisatawan menaati aturan yang ada. Adapun Badan Pariwisata Jepang menyebut pada tahap pertama pembukaan kembali ini hanya pengunjung dengan paket wisata yang akan diizinkan masuk. Sementara itu, sebuah kota di Cina yang berbatasan dengan Korea Utara yakni Dandong seminggu belakangan terus mencatat adanya kasus infeksi baru. Para pejabat kota itu tidak mengetahui dari mana infeksi tersebut berasal. Mereka pun menduga infeksi yang terjadi berasal dari virus corona yang tertiup angin dan terbawa dari negara tetangga Korea Utara. Dilansir dari Bloomberg, Dandong sesungguhnya telah dikunci sejak akhir April lalu. Namun kasus infeksi baru yang sumbernya misterius itu terus terjadi di kota berpenduduk 2,19 juta jiwa tersebut. Orang-orang yang terinfeksi diketahui tidak meninggalkan kompleks tempat tinggal mereka selama 4 hari terakhir sebelum mereka dikonfirmasi positif COVID-19. Akhirnya pihak berwenang meminta penduduk yang tinggal di tepi sungai Yalu yang mengalir di antara kedua negara untuk menutup jendela mereka pada hari-hari yang bertiup angin selatan. Ada pun warga juga diminta untuk lebih sering melakukan tes. Saat ini Korea Utara memang tengah mengalami krisis besar-besaran dengan dugaan kasus mencapai 4 juta sejak akhir April menurut kantor berita pusat Korea yang dikelola pemerintah. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng Terima kasih telah menonton! Terima kasih.